Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mia Faresa dengan NIM 2001-79 Prodi Sasra Indonesia Universitas Negeri Padang Nah di video sebelumnya saya sudah membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada novel Kemarau Karya Nafis Angkatan 50-an Nah di video kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pada angkatan 66 Sebelum kita membahas tentang unsur intrinsik yang ada pada angkatan 66, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu angkatan 66 Angkatan 66 merupakan angkatan yang mana pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jasin yang terdapat di dalamnya yaitu puisi dan juga prosa Dalam bukunya ia mengemukakan bahwa angkatan ini lahir karena penolakannya terhadap angkatan 50-an Penamaan angkatan 66 diberikan oleh H.B. Jasin sekitaran tahun 1966 yang mana telah lahir generasi kesusahaan Angkatan ini lahir karena peristiwa politik kebangkitan yang dipelopori oleh KPPI oleh generasi muda pada saat itu untuk menumbangkan orde lama yang terjadi setelah beberapa bulan setelah tumbangnya 30 SPKI yang gagal pada saat itu Angkatan 66 adalah istilah dari H.B. Jasin yang mana kaitannya sangat erat dengan Angkatan dengan politik yang diberikan oleh H.B. Jasin Salah satu karya terpenting dari angkatan 66 ini adalah Karangan Bunga Karya Taufik Ismail Nah sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada puisi Karangan Bunga Karya Taufik Ismail Yang pertama kita akan membahas tentang unsur intrinsik yang ada dalam puisi tersebut Yang pertama kita akan membahas tentang tema Tema dari puisi yang berjudul Karangan Bunga Karya Taufik Ismail tersebut Mengisahkan tentang kepahlawanan Yang kedua nada dan suasana Dalam puisi yang berjudul Karangan Bunga menggunakan nada sedih Karena penyair mengarang puisi itu dalam keadaan bela sungkawa Sedangkan suasana dalam puisi itu adalah suasana haru Karena pembaca akan tersentuh hatinya dengan diksi-diksi yang dibuat sedih oleh penyair Yang ketiga yaitu Rima Rima dalam puisi tersebut adalah menggunakan rima bebas Selanjutnya diksi Diksi dalam puisi ini mempunyai kata-kata denotasi atau lugas yang mudah dipahami Diksi yang memperjelas semangat manusia yang menentang kakaknya yang ditembak mati pada masa orde lama Yang kelima yaitu Citraan Citraan pada puisi ini menggunakan citraan penglihatan Hal ini dapat dilihat pada lirik Tiga anak kecil melangkah malu-malu datang ke Salemba sore itu Yang keenam ada majas Majas yang digunakan dalam puisi ini adalah majas perbandingan atau asosiasi Hal ini terlihat pada bait pertama baris pertama Tiga anak kecil yang menggambarkan tiga tuntutan rakyat Tritura Juga terdapat pada judul puisi ini sendiri Serta pada bait kedua baris kedua Yaitu pada lirik pita hitam pada karangan bunga Hampir semua kalimat dalam puisi ini menggunakan majas asosiasi Selain itu ada juga majas metafora Juga digunakan dalam puisi ini Diumpamakan tiga anak kecil Seperti mahasiswa yang sedang berjalan datang ke Salemba dengan malu-malu Yang terakhir ada amanat Amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah Hendaknya kita selalu mengingat atau mengenang jasa para pahlawan yang telah rela berkorban untuk negara Terhadap kepemimpinan pada masa orde lama Seharusnya mampu menyelesaikan masalah-masalah besar Agar mahasiswa UI tidak dapat demonstrasi yang dapat mengakibatkan banyaknya tumpahan darah oleh mahasiswa Semangat perjuanganmu akan kami kenang Dan sekarang untuk mengenangmu kami berikan tiga tangkai bunga ini Untuk semangatmu para Tritura Nah itulah unsur intrinsik yang ada pada puisi karangan bunga karya Taufik Ismail Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik yang ada pada puisi tersebut Yang pertama yaitu adalah terbelakang Penyair memberikan atau mengingatkan kepada kita semua tentang perjuangan pejuang kita yang telah berkorban mempertahankan negara kita Duet hidup puisi ini pada saat dibuat ialah membicarakan peristiwa demonstrasi mahasiswa pada masa kepemimpinan orde lama Yang tidak dapat menyelesaikan masalah-masalahnya Budaya terdapat pada puisi adalah kerusuhan demonstrasi yang dapat menjadi tumpahan darah di dalam tiga anak kecil yang membawa karangan bunga Keunggulan puisi ini adalah karangan bunga Mendapat keunggulan semangat demonstrasi mahasiswa dalam orde lama Dan kelemahannya adalah pada kata-kata baik-baik puisi menggunakan makna kiasan Maka dapat kita ambil kesimpulan dalam puisi karangan bunga adalah menjadi pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat Apabila seorang pemimpin tidak dapat menyelesaikan masalahnya Kita semua dapat menunjukkan semangat demonstrasi yang harus terdapat penuh tumpah darah Demi bangsa ini harus ditunjukkan kepahlawanan kita demi bangsa ini Selain itu ada juga amanah atau pesan yang disampaikan dalam puisi ini Yaitu hendaknya kita selalu mengingat atau mengenang atas jasa para pahlawan kita yang telah berkorban untuk negara Yang ketiga ada tujuan Untuk mengingat kita kembali atau mengulang atau mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur Yang keempat ada bentuk Puisi ini terdiri dari dua baik Baik pertama terdiri dari empat larik dan baik Kedua terdiri dari lima larik Dan puisinya merupakan kisah tentang perjuangan warga negara sampai akhirnya meninggal demi memperjuangkan haknya Nah itulah unsur ekstrinsik dan ekstrinsik yang ada pada puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail yaitu karya Sasra Angkatan 66 Semoga bermanfaat Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh